Bahasa Arab kelas 12 Peminatan Keagamaan Balaghah tentang Fasohah Taukah kamu apa itu Fasohah dalam ilmu Balaghah dan apa kriterianya? Secara bahasa, Fasohah artinya Al-Bayan wa Dhuhur, jelas dan nampak. Sedangkan menurut istilah, perkataan yang terbentuk dari susunan lapas yang jelas, terang-benderang, yang membuat pendengar segera paham dengan apa yang dikatakan, dan juga mempunyai sifat keindahan tersendiri saat dibaca maupun saat didengar. Bagaimana kriteria Fasohah dalam ilmu Balaghah? Kriteria kalimat atau Fasohah dalam ilmu Balaghah apabila terhindar dari tiga, Tanahfur, kemudian Mukhalafatul Qiyas, dan Garobah. Apa yang dimaksud dengan Tanahfur? Tanahfur adalah kalimat yang terasa berat, diridah, dan sulit diucapkan. Sedangkan Mukhalafatul Qiyas, kalimat yang menyalahi kaedah nahu dan saraf. Garobah adalah kalimat yang tidak jelas maknanya atau pemilihan diksi yang salah. Di dalam buku KMA 183, ketiganya ini ada namun bahasanya dipermudah. Di sini pertama disebut, tidak bertentangan dengan kaedah nahu dan saraf. Contohnya, Ana musta'adidun fi ada'il imtihan. Kalimat ini tidak fahsih, karena kata musta'adidun yang bergaris bawah tidak sesuai dengan kaedah saraf. Yang benar adalah, Ana musta'adidun fi ada'il imtihan. Kemudian contoh yang kedua yang bertentangan dengan nahu dan saraf adalah, Kata zahaba, ini juga keliru dalam ilmu nahu. Karena lapadz a'ishatu adalah mu'annath, maka seharusnya yang benar adalah zahabat a'ishatu ilal madrasah. Maka contoh, kedua contoh tadi, tidak bisa dikatakan fasohah karena bertentangan dengan kaedah nahu dan saraf. Kedua adalah, kata yang dipilih mampu mengungkapkan makna atau maksud pembicara. Misalnya dalam ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini menggunakan kata alhamdu, tidak menggunakan as-sanahu atau al-madhu, padahal sama-sama bermakna pujian. Ini bukan tanpa alasan, tapi menggunakan alhamdu, tentunya mempunyai alasan tersendiri yang paling tepat digunakan dalam ayat ini. Contoh lain dalam surah Al-Alaq, Khalaqal insana min alaq. Pada kata khalaqal insana min alaq, kenapa menggunakan kata al-insan? Padahal manusia dalam bahasa Arab bisa juga dengan al-bashar atau an-nas. Di sini bukan tanpa alasan. Karena masing-masing suku kata ini mempunyai perbedaan makna yang mendasar. Al-insan artinya manusia yang punya kelebihan dan mempunyai proses untuk berkembang. Sedangkan al-bashar artinya manusia yang biasa-biasa saja. Tidak punya kelebihan dan tidak punya perkembangan. Sedangkan al-nas adalah manusia secara keseluruhan. Sehingga dalam ayat Khalaqal insana min alaq, yang menceritakan tentang penciptaan manusia, maka tepat sekali jika menggunakan al-insan. Karena manusia diciptakan dari tidak tahu apa-apa, sehingga dia berkembang menjadi manusia yang luar biasa. Kriteria pasohah yang ketiga adalah tidak terasa janggal, asing, rancau, dan tidak sulit diucapkan. Contoh yang sulit diucapkan, misalnya, al-dash hu'hu' al-naqnaqah al-nuqah mustash zirat Ini adalah kata-kata yang sulit diucapkan. Sedangkan contoh dalam buku ini adalah al-bu'aku bimakna as-sahabah Contoh kata yang rancau maknanya dan membingungkan sehingga membuat orang gagal faham. Di sini contohnya adalah Al-bathal hakimu al-sinatahu fil-madinah Hakim memasang beberapa orang mata-mata di kota. Al-sinatahu tidak cocok diartikan mata-mata. Contoh kata yang asing dhohalah bimakna naqasah yang artinya kurang itulahama bimakna ishtadda artinya keras atau sangat Ketiga adalah taka'ka'a yang artinya berkumpul Seperti ungkapan orang badui yang mengatakan Malakum taka'ka'ktum alaya kataka'kutikum ala dhijinnatin imprangkiu anni Taka'ka'ktum di sini bimakna tajammaktum sehingga diartikan Malakum tajammaktum alaya katajammu'ikum ala majnunin Terima kasih telah menonton!